Hmm, oke di video kali ini kita akan membahas tentang anime Darling in the Frank season kedua. Ini anime gak ada klarnya ya kan? Banyak kalian yang komen bang bahas Darling in the Frank bang gitu kan? Di video kali ini gue menemukan info jika tanggal rilis Darling in the Frank ini, season keduanya telah diumumkan. Dan bahkan judulnya itu adalah Darling in the School ya kan? In the school gak tuh ya kan? Langsung aja lah kita ke pembahasan animenya. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang suka anime Darling in the Frank, gue mau ingetin buat like video ini. Dengan begitu gue akan semangat terus membahas tentang Darling in the Frank oke? Nah, jadi sesuai informasi dan sesuai judul, banyak dari kalian yang memberi informasi bang ini Darling in the School ini benar gak bang? Kelanjutan dari Darling in the Frank. Hmm, pas gue dengar tuh gue bingung gitu. Darling in the School. In the School dari mana gitu? Dan setelah gue cari tau lagi ada seorang youtuber yang dimana dia membuat rumor sendiri gitu. Kan kita tuh cuma ngebahas rumor yang dibuat oleh leker anime ya kan? Namun youtuber tersebut dia membuat rumor kayak misalkan ini Darling in the School nih akan dirilis. Padahal gak ada yang menyatakan akan dirilis gitu. Jadi dia cuma buat rumor sendiri dan dibahas sendiri. Dan ya lumayan buat konten gitu kita akan ngejelasin nih. Kan perbedaannya kalau kita nih, kalau kita bahas ya di channel ini tuh, kalau kita ngebahas, kita cuma membahas rumor yang ada di website, yang dibocorkan oleh pembocor anime. Gak ada tuh kita bahas rumor yang dibuat oleh kita sendiri ya kan? Oke, mungkin ya itu sekilas pemberitahuan. Daring in the School. Setelah gue cari tau lagi, ternyata Daring in the School ini diambil dari kata action figure. Yang dimana Daring in the Frank ini seringkali merilis action figure yang akan dijual. Salah satunya berjudul Daring in the School atau bernama Daring in the School. Yang dimana di action figure tersebut, kita diperlihatkan action figure Jirotu, Hero, dan juga yang lainnya itu memakai seragam sekolah. Yaitu berkaitan juga dengan namanya Daring in the School. Oke, apakah season kedua akan berjudul Daring in the School? Hmm, tidak akan. Karena bayangin aja, dari genre Mecha tiba-tiba ke school. Bahkan kalau kita ngomongin genre school, pasti tidak terlepas dari self-of-life, romance, bahkan yang lainnya. Nah, seperti yang kita tau, anime Daring in the Frank bertipe ataupun bergenre Mecha. Dan gak ada tuh school-schoolnya, gak nyambung lagi pula ya kan. Banyak orang yang mengaitkan Daring in the School ini akan mengadaptasi ketika Hero dan Jirotu berrengkarnasi. Apakah itu betul atau enggak? Nah, pertanyaannya, apakah di dunia Jirotu dan Hero yang udah rengkarnasi itu gak ada robot lagi? Jika kita lihat saat Hero dan Jirotu ini berrengkarnasi, kita bisa melihat dunia yang sangat modern. Bahkan kita bisa bilang, kalau misalkan genre Mecha tidak terlepas dari semua itu. Kenapa? Karena yang musnah itu cuma Jirotu dan Hero. Untuk Mecha seperti robot dan yang lainnya itu masih tetap ada di dunia. Walaupun Hero dan Jirotu ini punah. Nah, terus kenapa bang? Ketika di ending kita dilihatkan suasana kehidupan yang sangat muram. Bahkan gak ada robot yang berkeliaran. Oke, pertama itu dikarenakan situasi yang saat itu, yang dimana semua Frank udah kalah kan sama si Hero dan Jirotu. Yang dimana itu mempengaruhi kehidupan manusia saat itu. Kayak misalkan Ichigo dan yang lainnya gitu ya kan, itu kesusahan untuk mencari makanan. Bahkan tanaman aja, mereka bercocok tanam itu tidak mendukung. Ya kan? Nah, perlu diingat, disitu yang hancur tuh cuma kehidupan. Untuk akal pikir manusia itu masih ada. Jadi menurut gue, walaupun kehidupannya saat itu hancur, namun untuk robot-robot yang udah dibuat itu tidak akan hancur. Bahkan pola pikir mereka, pengetahuan mereka terkait robot, itu tidak akan hilang. Ya, jadi kemungkinan besar ketika Hero dan Jirotu berengkarnasi, di dunia tersebut masih ada meca. Genre meca. Jadi untuk rumor Darling in the School ini, gue bisa bilang fake atau palsu. Nah, bagaimana dengan sisang kedua? Banyak orang yang menyatakan jika sisang kedua, tanggal rilisnya akan dikomprimasi. Hmm, ketika gue cari tahu lagi, ternyata rumor-rumor tersebut dibuat oleh leker yang kurang terkenal, atau pembocor anime yang kurang terkenal. Contohnya, ada beberapa leker yang gue cari tahu, dimana dia menyatakan sisang kedua Darling in the Frank, namun dia juga menyatakan anime lain yang mendapatkan sisang kedua, yang dimana itu udah mustahil banget mendapatkan sisang kedua. Jadi intinya, di website ataupun rumor-rumor yang beredar di Google, itu beda pembuat. Kayak misalkan, ada leker anime, yang dimana prediksinya selalu benar, kayak Sugoi Live dan yang lainnya, itu selalu benar. Kayak anime Nel, Style Anime, Anime World, itu selalu benar. Berbeda dengan leker anime yang mungkin baru mulai, yang dimana dia tidak mengetahui seluk-beluk animenya, namun dia memprediksi dalam pola pikirnya aja gitu, nggak ngeriset informasi, dia tiba-tiba menyatakan tanggal rilis, itu di-up ke Google. Itu langsung menjadi rumor yang besar. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui jika prediksinya itu tidak didasarkan dengan informasi yang kuat. Jadi, gue bisa bilang, rumor-rumor terkait season kedua Darling in the Frank itu fake. Nah, jadi mungkin segitu aja ya, tentang pembahasan anime Darling in the Frank season kedua. Jadi, udah terjawab, kalau misalkan season kedua sangat mustahil. Namun, untuk remix itu masih bisa. Nah, buat kalian yang mau request, silahkan komen di bawah, ntar kita akan bahas sama-sama, oke? Nah, mungkin segitu aja info yang gue dapatkan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. sub indo by broth3rmax